Saya tanya kapan mulai dicampur adukan, kapan diselewengkan, tahun berapa itu, di mana, siapa yang menyelewengkan, tahun berapa, di mana, dan siapa yang menyelewengkan. Oke, bagus. Saya tidak bisa kemudian menjelaskan siapa yang menyelewengkan. Kenapa? Oh, nggak bisa dong. Harus dijelaskan supaya kita ngerti. Oke, itu kemampuan saya terbatas. Lah nggak bisa, harus jelaskan. Yang saya bisa uraikan kepada sahabat, kitabnya Nabi Musa itu sudah tidak ada. Baik, baik, baik. Dengar, dengar. Tunjukkan satu nama kepada saya, ketika Musa meninggal, beban pembuktian ada di Anda. Beban pembuktiannya itu sudah diselewengkan. Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa ada oknum yang menerima torah dari Musa, berarti kitab yang Anda terima bukan kitab Nabi Musa. Anda harus membuktikan siapa yang menyelewengkan. Ya, harus membuktikan ada orang yang menerima kitab torah dari Musa. Ini kacau dong. Ada pepatah klasik mengatakan berani mandi berani basah. Berani mengklaim sesuatu, mestinya berani menanggung resikonya dan juga bisa memberikan pembuktian terhadap apa yang diklaim. Tapi rupanya pepatah ini tidak berlaku bagi seorang sumah mulut besar, mulut congor, klien ini, klien itu. Tapi ia sendiri tidak bisa menghadirkan data-data dari apa yang ia pelayan. Dalam debat dengan pendeta Albert Rumampuk, sumah benar-benar dibuat bertekuk lutut dan tidak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang diseluruhkan oleh pendeta Albert. Terkait dengan kapan, dimana, dan siapa yang menyelewengkan kitab suci dalam hal ini. Injil yang oleh sumah katanya itu sudah dicampur adukkan dengan kebenaran atau dengan kata lain sudah diubah-ubah, sudah dibodifikasi, sudah diedit atau apalah istilahnya. Karena itu tidak lagi layak dipercayai dan diimani katanya Injil yang ada sekarang ini. Itulah sumah dan itulah sebagian polemikus yang ada di Indonesia sekarang ini. Hanya mulut congor, nuduh begini, nuduh begitu, klien ini, klien itu. Tapi mereka tidak sanggup membuktikan ya apa yang mereka tuduhkan dan apa yang mereka klien. Semuanya omong kosong. Karena itu, dalam perdebatan ini sumah benar-benar mengakui bahwa dia tidak bisa membuktikan apa yang niat lain tentang siapa, dimana, kapan, kitab suci orang Kristen itu diedit, katakan saja begitu. Atau dicampur adukkan kebenaran dengan kebenaran, diselewengkan. Karena itu saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Bang Suma tidak bisa memberikan pembuktian. Di akhir video ini, saya yang akan menghadirkan pembuktian bahwa apa yang diklaim oleh Bang Suma itu mulut besar ini, semuanya adalah omong kosong belaka. Dan justru apa yang dia tuduhkan kepada kitab suci orang Kristen itu, justru itu yang terjadi pada kitab sucinya. Saya akan buktikan di akhir video ini, karena itu jangan sampai Anda tidak menonton sampai selesai. Kita lihat dulu bagaimana sengitnya perdebatan antara Bang Suma dengan pendeta Albert Romampuk terkait dengan pembuktian keaslian kitab suci. Selamat menyimak. Kepartisipan kekristenan dulu, Ikhwah, karena ini waktunya adalah bertanya kepada Islam. Topiknya ini mengenai pewahyuan Al-Quran. Sesi berikutnya baru stand by yang Islam. Silahkan dari kekristenan. Ini apakah Kristen ini Kristen ini Kristen? Coba. Aku buka dulu mute-nya ya. Silahkan. Ya. Dari Kristen ya. Siap Kristen. Oke, oke. Siap-siap. Namanya siapa? Ya. Kristen. Oh namanya Kristen juga. Ya udah gak apa-apa. Oke. Ini seperti yang di moderator sampaikan, kita akan menggunakan sesi battle. Karena ini kita dua topik malam ini. Sehingga berat untuk narasumber untuk tetap stay tune sampai jam-jam ke depan. Jadi mohon maklum. Kita sesi battle. Lima menit. Untuk timer silahkan dipersiapkan. Gurunda Tafadol dibuka mute-nya. Oke. Sebentar, sebentar. Belum-belum. Oke, Gurunda siap ya. Silahkan dari pihak kekristianan dulu yang mau mulai berbicara dalam waktu battle ini. Timer, jalan. Ya. Oke. Pak Zuma. Ini kan polemikus muslim itu biasanya mengatakan Alkitab itu palsu. Memang waktu di sesi yang pertama versus Pak MGM itu Pak Zuma mengatakan, Oh bukan palsu. Asli. Alkitabnya asli. Ditulis oleh Lukas, Paulus, dan sebagainya. Tetapi itu bukan firman Tuhan. Jadi Pak Zuma mengatakan demikian. Nah sekarang saya mau merujuk kepada Ali Imran ayat 3 yang mencatat bahwa kitab-kitab sebelumnya, sebelum Quran itu, Taurat dan Injil itu benar. Lalu di Anissa 136 mengatakan, ada perintah dari Allah untuk percaya kepada kitab sebelumnya yang diturunkan sebelumnya itu. Sebelumnya itu apa? Taurat, Injil. Yang diklaim oleh Ali Imran itu benar. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak Ustadz mau melaksanakan perintah Anissa 136 itu? Sementara Anda sendiri mengatakan kitabnya Kristen itu, Injilnya Kristen itu bukan firman Tuhan yang ada sekarang ini. Itu bukan firman Tuhan. Lalu bagaimana Anda bisa melaksanakan perintah dalam Anissa 136 itu? Silahkan Pak. Baik. Pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Satu dalil di dalam surah apa tadi? Dalam surah Ali Imran. Ayat 3. Nazzala alaikal kitababilhakkak. Jadi dengan kebenaran. Jadi kitab ini mengandung kebenaran. Musaddiqal lima baina yadai wa'anzal taurah wal-injil. Jadi yang diuraikan Al-Quran diterangkan di sini. Allah mewahyukan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan taurah dan Injil. Jadi ayat ini mengatakan Al-Quran ini mengandung kebenaran, Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan juga menurunkan dan Allah juga ini menurunkan taurah dan Injil. Ini tidak dipungkiri oleh umat Islam. Jadi dari informasi Al-Quran menerangkan bahwa Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab terdahulu. Bagaimana dengan kitab terdahulu? Allah juga menjelaskan dalam ayat Al-Quran diterangkan إِنَّ اللَّذِينَ يَقْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَسْتَرُوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Jadi kitab-kitab terdahulu itu dibenarkan oleh Allah. Nah, pembenaran ini itu ruang lingkupnya bukan berarti kitab tersebut itu benar. Dalam arti kata, tidak akan mungkin diserengkan oleh orang-orang yang didatangkan kepada mereka. Bukan begitu. Kebenaran yang dimaksud adalah bahwa kaum terdahulu itu telah diberikan kitab Torah dan juga Injil kepada mereka. Namun diurai kemudian oleh Allah bahwa mereka ini kaum terdahulu gemar kemudian menyembunyikan apa yang didatangkan oleh Allah kepada mereka. Ini yang perlu sahabat pahami. Ya ahlal kitab lima takfuru nabi ayatilla wa'antum tashhadun Hai ahli kitab, mengapa engkau mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Ya ahlal kitab, lima takfuru nabi ayatilla wa'antum tashhadun Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Identifikasi sederhananya adalah kebenaran Al-Quran ini kita tidak lagi pernah menemukan kitabnya Nabi Musa dan tidak pernah lagi menemukan kitab yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu kemudian apa yang anda urai apa yang anda pertanyakan dalam surah Ali Imran itu benar adanya. Bahwa Allah membenarkan kitab-kitab terdahulu Kitab yang dimaksud disini adalah Injil Torah Oleh karena itu Islam beriman kepada kitab ini Namun kemudian di dalam Al-Quran yang diserangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 79 disitu diterangkan bahwa orang-orang terdahulu ketika mereka diberi kitab mereka menyembunyikan kebenaran itu lalu dia mengatakan Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjual dengan harga yang murah maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat sebentar saya akan membuktikan bahwa ada buku yang ditulis bukan berdasarkan firman Tuhan tapi karena selera yang mau menuliskan jadi gian 20 detik silahkan saya kira Anda belum menjawab pertanyaan saya tadi kan ini ada perintah Pak dari Anissa 136 untuk percaya kepada kitab yang diturunkan sebelumnya Taudana Injil lalu Anda berkelit mengatakan itu sudah diselewengkan atau itu bukan firman Tuhan lah maksudnya yang ada sekarang ini itu sudah diselewengkan lalu bagaimana Anda mau melaksanakan perintah iya maaf untuk berikutnya sesi battle sudah habis kita next ke pertanyaan berikutnya maka dari itu untuk kedua narasumber dan juga penanya silahkan gunakan waktu se-efficien Adinda boleh enggak supaya teman kita enggak enggak kecil boleh enggak satu menit oh gitu boleh ya tiga menit deh tiga menit guruhnya enggak cukup ini soalnya dari kawan sebentar sebentar dari kawan Kristen juga kalau misalnya udah dirasa ada yang kurang cocok dengan jawaban dan pertanyaan langsung di ini aja karena ini sesinya battle gitu aku enggak bisa memberikan sesi tanya jawab kepanjangan mohon dimengerti ya silahkan Kristen dibuka lagi aku kasih tiga menit tambahan untuk Kristen saja spesial battle battle ya saya pikir tadi tanya jawab itu dia makanya ayo sorry tadi surah apa tadi Anissa ayat berapa ya Anissa 136 itu kan perintah untuk percaya kepada kitab-kitab sebelumnya nah sekarang faktanya yang ada sekarang Injil dan Taurat itu katanya seperti selewengkah oleh Ustaz Zumba itu tadi nah bagaimana mau melaksanakan perintah Anissa 136 itu ya jadi di dalam ayat ini dikatakan ya ayuhalladina amanu aminu billah warasulih jadi ini adalah perintah wahai orang-orang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad SAW dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya nah memang kami beriman kepada kitab itu kami beriman kami tidak mengingkari bahwa adanya kitab yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nabi terdahulu itu tidak ada kami beriman kitab itu ada kami tidak pernah mengingkari itu rukun iman ya itu harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya namun kemudian firman Allah juga menerangkan bahwa kitab sebelumnya ini sebelum Al-Quran itu sudah dicampur adukan dengan kebenaran saya tanya kapan mulai dicampur adukan kapan diselewengkan tahun berapa itu dimana nah siapa yang menyelewengkan mampus tahun berapa dimana dan siapa yang menyelewengkan oke bagus saya tidak bisa kemudian menjelaskan siapa yang menyelewengkan kenapa gak bisa dong harus dijelaskan supaya kita ngerti oke itu kemampuan saya terbatas yang saya bisa uraikan kepada sahabat kitabnya Nabi Musa itu sudah tidak ada tapi muncul kemudian kitab yang mengaku sebagai kitabnya Nabi Musa nah siapa yang menuliskan itu anda boleh lihat sejarah 3 sebelum masehi bagaimana salah satu kaisar Romawi memerintahkan kitabnya Esra diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta setelah Septuaginta ke dalam bahasa-bahasa yang lain tanpa menyertakan original text dari kitab yang diterima oleh Nabi Musa kitab Musa itu pentatu pentatu kejadian keluaran di maut bilangan-bilangan itu ada ada ini dari Musa dari Musa disampaikan kepada siapa siapa yang selewengkan tahun berapa dari Musa disampaikan kepada siapa siapa yang selewengkan kitab saya tanya anda dari Musa disampaikan kepada siapa yang selewengkan itu siapa pasti orang-orang ahli kitab pasti ahli kitab pasti ahli kitab kapan itu disewengkan tahun berapa gimana tahun berapa dengar tunjukkan satu nama kepada saya ketika Musa meninggal anda hanya klaim saja tunjukkan literatur sana yang mengatakan ketika Nabi Musa meninggal itu sudah disampaikan tunjukkan kepada saya siapa yang menerima Torah dari Nabi Musa silahkan beban pembuktian ada di anda beban pembuktiannya itu ada pada anda kalau anda tidak bisa membuktikan bahwa ada oknum yang menerima Torah dari Musa berarti kitab yang anda terima bukan kitab Nabi Musa anda harus membuktikan siapa yang menyelewengkan bagaimana itu tahun berapa yang menerima kitab Torah dari Musa ini kacau dong bukan kacau bukan kacau iya terima kasih aduh aku sebagai moderator ini apa ya puas puas untuk memberikan waktu gak rugi ternyata seru yang dibawakan itu topiknya mengenai pembuktian manuskrip ini jatuh dan ini bisa menjadi ibro juga pelajaran bagi kita yang menyimak bagaimana pembuktian itu harusnya berlaku begitu karena begini aku nyampein dulu sesuatu harus ada objektivitas disini dalam asas hukum dalam asas hukum itu ada namanya aktori inkombit aktori inkombit onus probandi siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan menarik saudara-saudara sekalian sindiran dari seorang moderator terhadap Bang Suma yang mengatakan bahwa siapa yang mendalilkan mestinya dia yang harus membuktikan ini skakmak bagi Bang Suma artinya kalau berani kalau Bang Suma berani menuduh bahwa kitab suci orang Kristen itu telah diselewengkan mestinya Bang Suma harus mampu membuktikan aspek-aspek apa yang telah diselewengkan dan itu yang menyelewengkan siapa dimana dan kapan membuat tuduhan itu semua orang bisa mengklaim sesuatu itu semua orang bisa tapi persoalannya siapa yang akan percaya kepada Anda kalau Anda hanya mengklaim sesuatu tapi tidak bisa memberikan pembuktian apa-apa semua orang mengklaim apapun bisa tapi pembuktian itu harus nah sepertinya dikatakan Bang Suma tadi bahwa kitab suci orang Kristen itu telah diselewengkan dipalsukan dan sebagainya dan sebagainya mestinya dia mampu menunjukkan seperti apa aslinya supaya yang asli itu menjadi tolok ukur ya bahan untuk menilai kitab suci yang ada sekarang ini bahwa memang yang sekarang ini adalah palsu tapi setitik pun bukti dari yang disebut asli itu tidak bisa ditunjukkan oleh Bang Suma seperti apa bunyinya berapa ayatnya dan sebagainya dan sebagainya tidak bisa hanya comor saja dengan mulut besar dengan aturan sound mic-nya yang begitu wow tapi semua yang disampaikan omong kosong sekali lagi saya sampaikan semua orang bisa mengklaim apapun bisa menuduhkan apapun tapi siapa yang akan percaya kepada anda kalau anda tidak bisa membuktikan apa-apa tentu saja hal yang sama orang Kristen bisa lakukan terhadap kitab suci anda tapi apa pentingnya kita membuat tuduhan-tuduhan itu tanpa kita memberikan pembuktian itu masalahnya ya karena itu sebagaimana janji saya tadi bahwa saya akan menghadirkan pembuktian karena kedua pendepat tadi itu tidak sampai pada pembuktian karena dibatasi oleh waktu saya akan menghadirkan bagaimana penjelasan seorang ahli kita Profesor Moon Inisiri yang justru akan menyampaikan hal yang sebaliknya sebagaimana yang ditudukan oleh Bang Suma kita simul bersama Abdul Malik bin Marwan Khalifah kelima dari Boni Umayah bersama gubernurnya di Iraq bernama Hajjad bin Yusuf mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran perhatikan itu coba bayangkan proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan dan diantara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini mereka berjumlah enam orang itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca apa yang perlu dimasukkan apa yang tidak dimasukkan ya memang ini kitab suci kita ya apa namanya masa iya Quran di edit apa bahasa yang lebih sopan kira-kira mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya saya paham anda pasti susah menerima ini paham apa namanya tetapi lagi-lagi kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik sesuatu yang yang apa namanya berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain karena semua kitab suci agama lain itu apa formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang itu terjadi dalam waktu yang panjang nah apakah Al-Quran itu suatu pengecualian seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Usman bin Afan kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Usman bin Afan itu keyakinan kita kalau anda lihat Quran yang ada depan kita ini kita yakini ini adalah kitab yang sama yang apa namanya diproduksi pada periode Usman bin Afan jangan salah kitab yang ada Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Cairo ya belakangan sekali jadi kitab Quran standar yang ada dimana termasuk yang depan kita sekarang itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh menteri dalam negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924 dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar karena waktu itu seperti halnya sekarang Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara nah para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qurannya sendiri-sendiri ada yang membawa dari Yemen ada yang membawa dari Turki dari Jakarta dari Indonesia dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan ya terutama di Yemen di Maroko mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita itu harus kita tahu dan kita juga tahu bahwa minimal ada tujuh bacaan Quran yang dibenarkan nah ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qurannya dengan versi yang berbeda-beda maka kemudian dibentuklah satu komisi komite untuk menyatukan versi Al-Quran setelah melalui melalui berbagai perdebatan karena banyak yang tidak setuju termasuk juga untuk mencipta Al-Quran karena khawatir bahannya najis apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak tetapi walaupun ada banyak penolakan komite yang dibuat oleh yang dibentuk oleh kementerian dalam negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924 karena sokongan real Saudi Arabia yang luar biasa maka kemudian dengan sponsor uang Saudi Al-Quran yang diterbitkan tahun 1924 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang nah itu yang disebut pembuktian Bang Sumah bukan hanya conger mengklaim sesuatu tapi tidak bisa Anda membawa data pembuktian Anda menuduh kitab orang kristian itu sudah diseluhinkan di edit dan sebagainya tapi kaum intelektual Anda sendiri yang mengakui bahwa justru kitab yang di edit itu adalah kitab Anda sendiri dan baru distandarkan pada tahun 1924 di Cairo jelas ya Bang Sumah bukan hanya sampai disitu sang profesor ahli kitabmu ini juga mengatakan bahwa dua per tiga isi atau kandungan dari kitabmu itu itu disadur dari kitab-kitab terdahulu apalagi kalau bukan Alkitab ya kita lihat penjelasan selanjutnya nah karena itu lebih dari dua per tiga kandungan Al-Kubah lebih dari dua per tiga itu sebenarnya menyangkut cerita kisah hukum ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu terutama The Bible baik itu perjanjian lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament apa namanya perjanjian baru jadi lebih dari dua per tiga kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu dan yang menarik adalah ketika menceritakan kisah-kisah itu dari Adam hingga hingga Isa Al-Quran itu cenderung mendeskripsikannya secara sangat-sangat singkat tidak ada cerita yang detail nah itu berarti bahwa audien Al-Quran itu sudah tahu detailnya sehingga Al-Quran itu tidak menceritakan yang detail karena yang disampaikan Al-Quran memang bukan soal kebenaran historis jadi kita harus bedakan ini antara di satu sisi kebenaran historis yang itu bukan sesuatu yang dibicarakan Al-Quran yang dibicarakan Al-Quran adalah model kebenaran literar atau kebenaran artistik lebih dari dua per tiga kandungan kandungan dari kitabmu itu bang suma itu diambil atau disadur dari kitab terdahulu baik perjanjian lama maupun perjanjian baru dalam hal ini Bible atau kitab orang Kristen ingat itu dan setelah dia mengambil dua lebih dari dua per tiga itu bukan hanya sekadar diambil tetapi juga dimodifikasi sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Mun-In-Siri tadi karena sekali lagi apa yang disampaikan oleh kitabmu itu menurut Profesor Mun-In-Siri bukan kebenaran historis tetapi kebenaran literal semata kebenaran bahasa semata ya jadi tolonglah berhenti menuduhkan sesuatu yang itu justru terjadi pada Anda menimpa kitab Anda kok sesuatu yang menimpa Anda menimpa kitab Anda dituduhkan kepada orang lain ini kan Anda berani mandi tetapi tidak berani bahasa namanya kita lanjut yang tergambar kalau kita membaca dengan detail dengan hati-hati itu tergambar bahwa kisah-kisah dalam Bible itu kita melihat bahwa Al-Quran itu cenderung memodifikasi cenderung memodifikasi supaya cerita-cerita itu relevan untuk zamannya dan juga relevan dengan konteks teologis atau aspek-aspek teologi yang dipromosikan jelas ya Bang Sumah jadi saya mau berpesan kepada Bang Sumah jangan mati sebelum kamu menjawab apa yang disampaikan oleh Profesor Mun-In-Siri tadi berhentilah mengurus kitab suci orang lain urus saja kitab sucimu dan silahkan memberikan jawaban-jawaban sebagaimana yang telah disampaikan oleh ahli kitabmu sendiri seperti halnya Profesor Mun-In-Siri ini tidak usah memperhatikan kelemahan kelebihan kitab agama lain sementara kitabmu sendiri anda tidak mampu memberikan data-data yang valid selain anda mengklaim sesuatu yang beban pembuktiannya anda tidak bisa buktikan itu masalahnya micmu saja yang besar setiap kali anda berdebat mulutmu saja yang besar setiap kali anda berdebat tapi semua yang kau sampaikan itu tongkosongnya remunyinya badanmu besar suaramu besar tapi otakmu kecil tidak ada isinya dan yang menonton video ini bisa diteruskan kepada Bang Sumah untuk saya menanti bagaimana respons atas hasil penelitian dari Profesor Muni Nisiri sebagaimana yang saya telah sampaikan cuplikannya tadi dan untuk penjelasan yang lebih komprehensif lagi silahkan searching saja penjelasan Profesor Muni Nisiri di sekitar rekonstruksi Islam historis karena apa yang disampaikan oleh beliau ini sudah dibukukan dan juga sudah dipersentasikan di banyak kampus saya Dekrisah Muni Nundur Niri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wung Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera dan sampai jumpa